Belakangan nih, lagi ramai kontroversi soal cuitan Denny Indrayana di Twitter terkait putusan MK atas sistem pemilu dan sengketa Partai Demokrat. Cuitan itu pun menimbulkan berbagai spekulasi. Termasuk dikomentarin nih sama Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. SBY menilai cuitan Denny Indrayana perlu diperhatikan mengingat rekam jejak si Denny sebagai mantan wamen kumham dan ahli hukum. Kata Pak SBY gitu. Tapi, apa SBY benar soal cuitan Denny? Ataukah cuitan Denny sebetulnya hanya sebatas isu miring musiman jelang pemilu? Kenapa pula sih SBY sangat berkepentingan dengan cuitan Denny? Yuk kita bahas. Tonton sampai habis ya biar paham. Halo Dulur, gue Ahsan. Setidaknya ada dua poin utama dalam cuitan Denny Indrayana di akun Twitter pribadinya. Yang pertama nih, Denny menyebut Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Kata Bung Denny, dia mendapat nih sumber dari orang terpercaya di MK bahwa komposisi putusan adalah 6 berbanding 3 alias dissenting. Yang kedua nih, Denny bilang kalau peninjauan kembali atau PK yang dilakukan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko di Mahkamah Agung atas kasus sengketa Partai Demokrat bakal ditukar guling dengan kasus mafia MA. Jadi, kata Bung Denny, besar kemungkinan Demokrat bakal dicopet dari kubu SBY-AHY oleh Muldoko. Serem betul ya cuitan Bung Denny ini. Tapi nih masalahnya, cuitan Bung Denny tersebut ternyata nggak berbanding lurus loh dengan kondisi di lapangan. Soal keputusan MK terkait sistem pemilu, juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan sampai saat ini belum ada tuh proses pembahasan atas kasus tersebut. Begitu juga soal kasus sengketa Demokrat. MA juga belum membentuk majelis PK Demokrat yang digugat oleh kubu Muldoko. Kenyataan ini bikin cuitan Denny bagi gue sih jadi aneh ya. Gimana mungkin tuh pembahasan sistem pemilu belum dilakukan di MK kok bocoran putusannya udah ada? Yakin tuh Bung Denny informannya A1 atau A4 kayak ukuran kertas. Lagi pula, kalaupun emang betul pembahasan sudah ada dan hasilnya keluar, itu kan rahasia negara. Kayak kata Prof. Jimli Asidiki dan Prof. Mahfud MD. Kok bisa-bisanya Bung Denny yang pernah jadi wamen kumham dan pernah disumpah setia pada negara bocorin rahasia negara sih? Itu kan pelanggaran hukum yang berat banget Bung. Apa nggak takut Bung? Begitu juga majelis PK Sengketa Demokrat belum terbentuk kok sudah ada tuduhan bakal ditukar guling sama kasus mafia MA. Yang menukar guling siapa sih Bung Denny? Sementara anggota majelisnya aja belum ada. Aneh betul Anda. Dari seluruh keanehan tersebut, menurut gue cuitan Denny emang nggak bisa dianggap sebagai kebenaran. Alias ya nggak lebih dari isu miring musiman yang muncul tiap tahun pemilu. Sementara bagi gue isu-isu miring semacam itu bisa bikin goyah stabilitas nasional. Padahal jelang tahun pemilu justru kondisi segala segi di negara ini itu harus stabil. Tujuannya untuk mencegah intervensi pihak luar yang berkepentingan merusak negara ini. Karena proses peralihan kepemimpinan adalah masa-masa paling rawan bin genting bagi sebuah negara. Di saat itu bisa dikatakan ada kekosongan kekuasaan lantaran pemimpin sebelumnya akan habis masa jabatan. Sementara pemimpin baru belum terpilih kan? Jadi sangat mudah untuk diobok-obok dan diintervensi asing. Udah banyak kok contohnya di negara-negara lain. Bahkan nih negara yang gede sekelas Rusia aja pemilunya pernah diintervensi kok sama Amerika. Bung Denny kan mestinya paham risiko ini sebagai orang ahli hukum yang katanya Pak SBY. Emang mau kita jadi terpecah belah kayak negara-negara Arab? Gue sih ogah ya. Gue juga pada akhirnya jadi mikir nih kalau komentar SBY atas cuitan Denny itu penuh kepentingan. Dalam hal ini gue merasa SBY menggunakan cuitan Denny Indrayana sebagai senjata untuk playing victim. SBY secara sengaja mengomentari cuitan tersebut agar publik tidak hanya fokus pada isu perubahan sistem pemilu tapi juga ke isu sengketa Partai Demokrat. SBY terkesan ingin masyarakat melihat bahwa dirinya dan partainya sedang dizalimi oleh muldoko dan hukum. Sehingga masyarakat pada akhirnya bersimpati kepada Demokrat Kubu SBY dan AHY dalam sengketa ini. Prihatin Pak. Cara semacam ini bukan kali pertama loh dilakukan SBY. Pada 2022 lalu dia juga pernah melakukannya dengan menyebut pemilu 2024 akan berlangsung penuh kecurangan. Kata SBY waktu itu pasangan Capres-Cawapres hanya akan diatur sesuai sosok yang telah dikehendaki oleh kelompok tertentu. Gak tahu deh kelompok tertentu itu siapa. Mungkin ya emang gak ada kali. Pak SBY aja asal ngomong. Komentar SBY pun kemudian menjadi bola panas soal peluang AHY jadi Capres atau Cawapres yang sekaligus menaikkan popularitas AHY. Padahal nih menurut gue jika memang Demokrat Kubunya SBY dan AHY yakin bakal menang di sengketa kan maju aja lah ya ke pengadilan dan tunggu hasilnya. Toh selama ini kan memang pengadilan sudah 16 kali memenangkan Demokrat Kubu SBY tuh di semua tingkatan persidangan. Gak perlulah pakai terlibat kegaduhan yang diciptakan Denny Indrayana. Begitupun kalau memang AHY memang mampu masyarakat dengan sendirinya kok menurut gue bakal dorong dia jadi Capres atau Cawapres. Gak perlulah sampai bikin isu pemilu 2024 penuh kecurangan. Di era demokrasi ini memang sih semua orang boleh dan bebas berpendapat. Boleh aja tuh ada orang yang setuju pemilu proporsional tertutup atau gak setuju juga dengan pemilu proporsional tertutup alias dia setuju dengan sistem proporsional terbuka. Tapi mbok ya pendapat itu disampaikan secara logis gitu loh. Bukan dibungkus dengan isu miring yang belum tentu kebenarannya dan pada akhirnya menciptakan kegaduhan. Yuk bisa yuk Bung Denny dan Pak SBY biar kita gak prihatin. Bye-bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn